Intro Kemiskinan terlihat begitu nyata di kampung nelayan Marunda, Jakarta, Indonesia. Ketengah megah dan meriahnya kota Jakarta, nelayan di sini justru hidup memprihatinkan. Tidak tersentuh pembangunan, ibarat anak tiri. Reporter Tempo TV, Rio Rizalino, melihat langsung kemiskinan tersebut. Wahyudin tengah asik menikmati waktu istirahatnya di sebuah warung di bilangan Marunda, Jakarta, Indonesia. Ia adalah seorang nelayan tradisional, tapi ia juga bekerja di kapal keruk yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Di kapal inilah Udin bekerja mencari penghasilan tambahan untuk keluarganya. Jadi servis. Ceritain dong, apa aja sih yang dilakukan? Ya, seperti antar jemput orang, terus buang jangkar, apa, betul-betulin pipa. Ya, kerja kan kita pagi. Kerja masuk jam 8, pulang jam 4. Nah, udah gitu istirahat dulu, pulang ke rumah. Paling satu jam istirahat ya langsung ke laut. Pencemaran di Teluk Jakarta sudah terjadi belasan tahun sejak sejumlah pabrik berdiri di kawasan ini. Akibatnya, nelayan jadi sulit menangkap ikan. Untuk nelayan sendiri, ya kan, kami yang tadinya radius penangkapan kami itu hanya sekitar 1 kilo paling jauh, ya kan. Dan kami harus lebih jauh lagi. Padahal kapasitas perawak kami tidak mampu untuk melawan jauh sampai 1 mil, ya kan. Karena mesinnya itu hanya sampai 1 GT lah, gitu kan. Dan itu udah jelas, kalau sudah kami memakai terus menangkap kami sampai jauh, yang pertama yang dibebankan adalah biaya operasi yang melawat itu akan meningkat, ya kan. Padahal nelayan tradisional, untuk mendapatkan bahan bakar minyak, itu sangat sulit. Dahulu Teluk Jakarta adalah kawasan yang hijau dan teduh. Tahun 1970-an, hutan bakau tumbuh lebat di bibir pantai. Tapi kini, berubah jadi jajaran pabrik di sekitar perkampungan nelayan. Kalau sebelum ada pencemaran, sebelum ada pencemaran, ya lumayan juga dapetnya. Ya, sehari kalau nyarikan itu 30 kilo atau setengah kintar itu dapet. Nggak nyampe sehari itu juga, itu paling dari pagi sampai jam 12. Setelah ada limba, paling dapet dari pagi sampai siang itu, paling dapet 3 kilo, 5 kilo paling banyak gitu. Kondisi ini memaksa para istri dan anak-anak nelayan ikut bekerja sebagai pengupas kulit kerang. Pendapatan yang mereka peroleh tidak seberapa. Sementara itu, Tiharom menilai pemerintah telah lepas tangan dan tidak peduli dengan kondisi nelayan tradisional di pesisir Jakarta. Dan kami juga pernah mengadukan ke DPRD Jakarta, komisi berapa saya lupa. Mereka katakan, baik Pak, akan saya tampung asfri bapak, saya akan sidak. Sampai sekarang sudah berapa tahun tidak pernah kami mendapatkan informasi itu. Kepada KLH, Kementeringan Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia juga mengadukan. Apa katanya, saya akan bentuk satgas terkait pencemaran di Teluk Jakarta yang akan berkursus sama dengan nelayan tradisional. Sampai sekarang pun tidak. Nelayan Teluk Jakarta tetap hidup dalam ketidakpastian. Udin mengaku tidak tahu sampai kapan akan hidup terus begini. Selama lagi proyek ngebutuhin kan, masih ngebutuhin kita ya kita kenapa enggak gitu.